Selamat datang di channel ASN Amawa Dari 150.031 P3K dan 20.618 formasi untuk JPNS yang sudah masuk ke database-nya MENPAT Sehingga dari seluruh kebutuhan guru ASN P3K tahun 2024 yang kami usulkan 419.146.000 formasi Masih terdapat kekurangan cukup besar hingga 248.497.000 formasi Sementara itu terdapat kebutuhan juga selain itu formasi kebutuhan tendik yang sudah kami usulkan 82.717 Kemarin kami terus mengupayakan untuk penambahan formasi ini Tetapi upaya yang tadi saya sampaikan di awal dengan raker mengundang raker-raker itu Tidak bisa menambah maksimal di angka 419.000 Saya terus berdoakan yang terbaik untuk Bapak-Ibu guru di luar sana Semoga yang mengikuti seleksi sekedar diloloskan dan tentunya harus bekerja keras juga ya Bapak-Ibu Karena tidak ada sesuatu yang mudah Saya sebelum menjawab pertanyaan saya juga menyapa Bapak-Ibu yang sudah bergabung Ini ada dari Bojonegoro, kemudian ada dari Seragen, ada juga dari Takingon Aceh Terima kasih Takingon, Takingon itu kopinya enak banget loh, sangat spesial Kalau sudah ngomongin Takingon saya langsung imajinasi saya terbawa soal kopi Padahal ini masih lama buka puasanya ya, masih belum boleh Juga kepada saudara-saudara saya lagi yang sedang bergabung Dari daerah-daerah lain yang sudah menuliskan di sini Tulung Agung, kemudian juga dari Surabaya Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Yang sudah termasuk dalam tatatan saya Dari Bapak Rahmim RHM Apa kabar Pak Rahmim RHM? Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Semoga Bapak sehat selalu ya Saya ingin tanya Bu Apakah P3K guru daerah Apakah P3K guru daerah Apakah bisa mengajukan mutasi dengan cepat Seperti P3K provinsi yang sebagian sudah direlokasi Ke domisili masing-masing Ya, nah jadi Bapak-Ibu untuk relokasi Itu kemenangannya ada di pemuda Jadi sebenarnya mengangkat, memindah itu ada di pemuda Tapi untuk direlokasi harus mengajukan surat Nanti kami akan memberikan rekomendasi Bahwa daerah yang dituju Tidak bisa harus kembali ke domisili masing-masing Kalau di ke domisilinya itu ternyata Tidak butuh guru gitu ya Maka dari BKN atau PAN-RB Tetap akan harus ada yang namanya rekomendasi Dari kemenjibutri Stek Bahwa boleh rekomendasi ke satu tempat tertentu Begitu ya Begitu Bapak-Ibu Tetap semangat ya Sebenarnya sih saya sangat berharap Biar relokasi tidak dilakukan secara besar-besaran Karena kita sedang meredistribusi guru Sehingga guru yang menumpuk di kota-kota Bisa kita ratakan Di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru Nah Bapak-Ibu ini masih bulan Ramadan ya Kalau di sini sekarang pukul Masih lama ya Buka puasanya Baru pukul 16.17 Masih lama ya Tapi kok sudah kering ya Kalau di sini buka puasa sekitar pukul 17.36 Jadi masih satu jam lebih lagi untuk mendekati buka puasa Biasanya kalau Ramadan seperti ini Apa sih tajil favorit Bapak-Ibu? Yang manis-manis atau yang asin Atau mungkin yang pedas-pedas seperti saya Kalau saya paling suka Buka pertama itu kopi Sama tajilnya yang pakai cabai Itu baru sesuatu sekali ya Jadi harus tetap ngopi Itu tidak boleh lupa Meskipun perut kosong seharian Tapi Allah memberikan kelebihan pada saya Perut kosong minum kopi tidak sakit Semoga Bapak-Ibu juga Sudah bersiap-siap dengan takjil di mejanya masing-masing ya Amin Bapak-Ibu ini ada pertanyaan lagi nih Dari Ibu Mei Wahyu Purwani Apa kabar Ibu Mei Wahyu Purwani Ibu dari mana nih? Ya Semoga Ibu sehat selalu ya Ijin bertanya Ibu Bisakah ikut P3K lintas jenjang? Dari PAUD ke SD Karena formasi TK tidak ada Terima kasih Jadi jawabannya itu bisa Jadi kita itu sudah ada Edaran ya Dari dirjen GTK Bahwa untuk guru P1 P3K PAUD Guru PAUD Itu sudah bisa Mendaftar Di Formasi SD Ya Untuk kelas bawah Jadi pada prinsipnya Bisa Sesuai dengan linearitasnya Salah satunya ya tadi Bisa menjadi guru SD Guru kelas Jadi kalau di pemudahnya Itu Dibuka ya Formasi guru kelas Dan Terbuka peluang ya Maksudnya tuh P1 nya sudah terjempatkan semuanya Bisa bersaing Untuk memperebutkan formasi Untuk Itu Jadi Ibu jangan patah semangat Meskipun tidak dibuka Tidak ada formasi TK Masih ada Formasi lain yang linear Untuk guru TK Begitu Bapak Ibu Ini ada lagi yang baru bergabung Tidak Di sini Boleh dong menulis Jika memang baru bergabung Semangat ya Bapak Ibu Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Pak Fajar Soniawan SKP 3K Prop taksil terbaik Amin Amin juga Sarapan saya juga sama nih Kalau Bapak Ibu bahagia Tentu itu sesuatu buat saya Perjuangan Yang sudah kita lakukan Sejak tahun 2020 Dan tidak pernah berhenti Sampai sekarang Jadi jangan dianggap Jangan pernah berpikir Kita berhenti Berjuang Segala cara kita lakukan ya Dan Tujuan akhirnya adalah Semua guru mendapatkan Status B3K Bagi guru honor Ini ada pertanyaan lagi nih Dari Ibu Koti Jah Nama yang sangat indah Ibu Koti Jah Assalamualaikum Ibu Koti Jah Semoga Ibu sehat selalu Dan bahagia bersama keluarga Pertanyaannya begini Ijin bertanya Bu Nuno Apakah Fresh graduate Sarjana pendidikan Bisa mendaftar PNS atau B3K Jadi kalau untuk PNS Yang lain Fresh graduate Yang lain Kalau sarjana pendidikan Mau melamar di Jabatan yang lain Mungkin bisa Tetapi Kalau fresh graduate Sarjana pendidikan Mau melamar jadi guru Pintunya harus melalui PPG perajabatan Jadi kami kan sekarang Sedang menyiapkan PPG perajabatan Untuk menggantikan Guru-guru pensiun Dan Hanya SPD Plus PPG perajabatan Yang bisa jadi guru Tapi kalau mendaftar Di formasi lain Itu kebijakan Masing-masing CF ya Itu mungkin Di luar Kemenangan dari Kemalipun Ristek Gitu ya Bu Ini ada pertanyaan lagi nih Saya ngebut aja nih Karena gak ada acara ngopi Masih puasa Saya langsung Jawab semua pertanyaannya Masuk Ini pertanyaan dari Ibu Ayunat Ayunatzwa 028 Apa kabar Bu Ayunatzwa Semangat terus ya Bu Sama dengan saya Yang terus bersemangat Memperjuangkan Bapak Ibu Guru Tanpa kenalalah Pertanyaannya adalah Bagaimana Bu Pendataan non-SN Di suatu daerah Tapi NDK lama Pindah ke daerah lain Apakah masih bisa Ikut SP3K Bapak Ibu Salah nulis ya Bagaimana Bu Pendataan non-SN Di suatu daerah Tapi tidak lama Pindah ke daerah lain Apakah masih ikut Masih bisa ikut Tes SP3K Di daerah yang baru Ya jawabannya Sepanjang masih terdata Pada data non-SN Calon P3K Masih bisa mendaftar Dimanapun Bapak Ibu Berada Itu loh keistimewaannya Kalau masih Dalam data kita Non-SN Ya tetap bisa Kan sudah pindah Ini ada kasus nih Ada guru Pindah Ya Dari provinsi Ke kewenangan Pemda Jadi guru SMA Ke guru SMP Dan tahun itu Ada seleksi Dan dia bisa lolos Jadi prinsipnya Kalau ada data Terdata di non-SN Tetap saja bisa Begitu ya Lalu ini ada lagi Pertanyaan yang bagus nih Dari Pak Pandu WS Selamat sore Ibu Selamat sore juga Pak Bagaimana sorenya Bapak Ini puasa juga kah Sudah siap-siap Dengan menu Buka puasanya Di sini belum ada Menu buka puasa ya Ini pertanyaannya Apakah Guru swasta Yang sudah sertifikasi Dapat kesempatan Untuk ikut P3K Ya Kalau untuk guru swasta Sedang dalam koordinasi Dan menunggu regulasi Atau mekanisme Yang akan ditergitkan oleh Kemenpan RB Tapi tetap semangat Kemarin Tahun 2023 ini Boleh ikut Tetapi ada izin dari yayasan Ya Kami berharap Untuk guru swasta Tetap ikut Bisa ikut seleksi P3K Namun Karena Bapak Ibu sekarang adalah GTI Ya Guru tetap yayasan Yang terikat perjanjian dengan yayasan Maka jika akan menjadi ASN Harus mendapatkan izin Dari Ketua yayasan Dimanapun itu Itu hal yang wajar Itu adalah etika ya Dalam bekerja Kalau misalnya saya sekarang Dulu dosen ya Dosen UNS Saya mau melamar Jadi Dirjen Juga harus dapat izin Dari atasan saya Jadi itu sebuah kenisayaan Gitu ya Bu ya Semangat Kita akan upayakan Tapi ya itu Memang harus dapat izin Nah regulasi masing-masing Yayasan itu Berbeda-beda Apakah memberikan izin Gurunya untuk ikut Seleksi P3K Atau K3 Begitu Terima kasih Bapak Ibu semua Yang masih setia bergabung Bersama di Cara siaran langsung ini Senang sekali Saya Sorry saya ditemani Bapak Ibu semua Yang masih setia bersama saya Untuk membahas Yang penting Terkait dengan Formasi dan seleksi ASN BDKT Semua ilmu yang kita dapatkan Tidak ada yang sia-sia Apalagi kita dapatkan Di bulan Ramadhan Ini adalah gini pertanyaan Dari Ibu Junik Kurniawati Pertanyaannya Misalnya Ipa Mampelnya Bahasa Indonesia Mampelnya SMA Biologi Ipa Bahasa Indonesia Kemudian Matematika Itu kan diajarkan di SMA ya Tapi itu kan sebenarnya linear Untuk guru kelas Sebagaimana dalam SE di JEN GTK nomor 2901 Tahun 2023 Maka Ibu tidak perlu kuliah lagi Atau sertifikasi kembali Kalau Ibu sudah punya sertifikat Matematika SMA ya Sekarang saja di SD Itu sudah bisa Linear Jadi ada linearitas ya Ibu Selamat buat Ibu Jadi tidak perlu lagi Ikut kuliah Atau mengambil Sertifikat pendidik lagi Begitu Begitu Bu ya Selamat sore Bapak Ibu semuanya Tak semangat ya Semuanya Ini ada lagi pertanyaan Pertanyaannya dari Romadi Sibulang Romadi Sibulang Bapak atau Ibu ya Ibu Romadi Sibulang Bapak Romadi Sibulang ya Mungkin ya Pertanyaannya Untuk teknik sekolah dasar Bisakah dipayakan Untuk menjadi ASN Prioritas P3K Akademiknya Antara SD Sama dengan SMK Sederajat Ya Itu Itu himbuan ya Harapan ya Pak ya Ya Tahun 2024 Gemenpan ERB Membuka juga Formasi selain guru Kami juga Mengusulkan Formasi tendik Yakni Kalau di rumahnya Namanya bukan tendik Kalau di dalam Formasi P3K Ya Sekali lagi Saya jelaskan Formasinya adalah Tenaga Teknis Nah Kemenpan ERB sudah Membuka formasi Tenaga Teknis Formasi tersebut Dapat diisi Dari tenaga Kependidikan Sebagaimana Usulan yang sudah Kami lakukan Untuk mekanisme seleksi Masih menunggu Regulasi terbit Karena saya Banyak sekali Pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Tentang P3K ini Dan regulasinya Belum terbit Maka saya Mengupdate Apa yang sudah Dilakukan oleh Pansernas Terkait dengan Persiapan seleksi ini Jadi untuk Regulasinya Semuanya Semua CF itu Belum terbit Bukan hanya CF Guru ya Karena itu nanti Akan diatur Permenpan ERB Itu sebagai dasar Kami membuat Juknis Nah ini Ini adalah Kabar gembira Bagi kita semua Untuk Bapak Ibu Tendik Jadi sudah ada Rumahnya Yaitu Formasi teknis GTK Sudah mengusulkan 82 ribu lebih Tergantung Sekarang Bagaimana Pemda Untuk Membuka Formasi Tendik Mengusulkan Formasi Tendik tersebut Maka Bapak Ibu Silahkan Bagi Tendik Advokasi Ke Pemda Dan kami Akan terus Mendorong Dan berkoordinasi Dengan Kemenpan ERB Dan segera Kami infokan Jika sudah terbit Regulasinya Secepat mungkin Dalam acara Ngopi kita Begitu Bapak Ibu Yang saya hormati Dan ternyata Nih Tanpa Kita sadari Sudah satu jam Kita sudah satu jam Kita ngopi sore Bareng saya Spesial Ngapugurit Di bulan Ramadan Tidak ada kopi Di depan saya nih Dan Hari ini spesialnya Selain dengan Ngapuguri Di bulan Ramadan Saya juga ditemani Tamu spesial tadi ya Yang satu Memberikan testimoni Yang satu lagi Harapan Untuk Kedepan Seperti apa Nah Bapak Ibu Terima kasih Pada ribuan Bapak Ibu guru Hingga saat ini Yang masih setia Menemani saya Itu sesuatu Banget Bagi saya Dan penyemangat Saya dalam Memperjuangkan Bapak Ibu semua Untuk menjadi ASNP 3K Jadi kestiaan Bapak Ibu Memantengin Live IG Dan juga Mengikuti Semua apa yang Saya lakukan Itu adalah Dukungan terkuat Bagi saya Untuk terus berupaya Agar Apa yang menjadi Harapan kita bersama Bapak Ibu guru Menjadi ASNP 3K Dapat tertentu Terima kasih